Siwa untuk community dalam hal ini sudah pasti di-organize oleh sistem-sistem yang ada di kerta desa kita sendiri. Jadi ada pun manajerial yang ada di sini sekarang tetap berkolaborasi dengan kerta desa yang ada di Padang Tegal. Jadi kita tidak ada gap tinggi dalam hal memanajer di sini tetapi tetap ada kolaborasi antara pengurus desa dan kita di dalam. Karena notabene apapun yang ada kita sama-sama adalah bagian dari kehidupan desa. Dan sehingga desa ini bisa menghidupkan, Mankiporis ini bisa menghidupkan desa itu istilahnya. Dari segi touchnya di sini adalah bagaimana Mankiporis bisa membiayai naben massal, membiayai BLT seperti itu, membiayai sampah-sampah yang tadi, yang mana di setiap rumah, sepertinya tidak kena iuran ya setiap bulan, tapi kami di manajemen di desa mengatur hal-hal seperti itu. Nah disitulah touch yang kita bisa berikan dari manajemen ke desa. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, semua tuh. Tadi yang disampaikan tadi, kalau bisa saya tambahkan sedikit, memang pola koordinasi antara pengelola dengan perangkat desa adat menjadi sebuah jawaban untuk menata kembali bagaimana konsep bisnis supaya menyentuh pada ketenangan jiwa masyarakatnya sendiri. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, kira-kira karena kita sudah jalan 2 jam lebih ini dan langit sudah mulai gelap gitu, jadi kita langsung saja minta closing statement-nya para narasumber mungkin yang pertama dari guna dulu, bagaimana tentang wisata dan harapan ke depan dan peluang-peluang praktis kita diuput khususnya dan balik pada umumnya untuk kembali pada nilai-nilai wisata yang terkandung dengan masyarakat. Ini harapnya sentuh. Saya ada dua hal di bagian catatan penutup ini. Yang pertama, berdasarkan naskah-naskah atau teks-teks sastra yang saya baca, ketenangan jiwa itu, seperti dalam kekawin Ramayana, sebagai contohnya itu didapatkan juga karena satu wilayah itu tidak henti-hentinya ada pertapa-pertapa yang melakukan puja mantra untuk kerahayuan jagat. Jadi ini penting. Jadi ketenangan itu dimunculkan oleh vibrasi dari para pertapa, ide pandita, ide pedanda, ide resi, ide empu, dan lain sebagainya. Jadi ide yang selalu ngas-tawe yang kerahayuan jagat, Puri mengeksekusinya secara teknis. Jadi persatuan antara Purohita dengan Puri ini untuk kesejahteraan para masyarakat pada umumnya. Itu satu. Kedua, secara konseptual mengamati Ubud ini, karena Titiang punya pengalaman masuk di SMA Ubud selama tiga tahun, jadi Titiang melihat Ubud ini menerapkan konsep wisata yang sandining lango itu, melebur bersama keindahan itu, melebur bersama spirit Ubud itu sendiri. Titiang kelahan-lahan menduai ibu angkat, tinggal di Ubud, di Puri Muwon itu. Ternyata tinggalnya bersama di pekarangan, melebur menjadi satu dengan waktu ruang dan orang Ubud yang tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Inilah konsep melebur bersama keindahan. Mauinan naik jenak beriki, melajenak beriki. Spirit ini sambil mengelanggap bersatu dengan keindahan Ubud itu yang mesti dijadikan rohnya. Matur Setsuma, Nenah Sampura, yang menemukan kekirangan. Sampunikar, aduh. Sudah risen? Sudah terang, aduh. Sudah terang, aduh. Saat ini ya, sambungannya dengan Golden Ratio yang tadi. Yang mana, sudah selama bertahun-tahun, berdekade-dekade, Golden Ratio itu terus berkembang. Dan rasa-rasanya kemungkinan dengan kondisi sekarang, akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup fundamental terhadap tata kehidupan kita semua. Nah, tadi Bu Yoh sudah menyampaikan bagaimana secara pandangan dalam sastra, Ubud itu atau para wisata Ubud itu terbangun. Nah, dia merasa dalam ancaman perubahan yang sekarang ini, di tengah kondisi pandemi makin-mikin, dia mengajak teman-teman, mengajak semuanya-semuanya untuk kembali. Kembali melihat, kembali merenungkan. Sehingga karakter Ubud, keaslian Ubud itu tetap bisa kita jaga entah kemana kondisi ini akan membawa. Karena kalau kita lihat dengan protokol-protokol yang ada sekarang itu, itu banyak yang bisa dibilang tidak sejalan dengan apa yang sudah sehari-hari kita lakukan. Apalagi tidak boleh berkumpul dan segala macam itu. Tentu lagi nanti akan ada pengaruhnya dalam bagaimana kita menata sebuah ruang. Bagaimana kita menjalankan yatnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga perubahan yang tidak bisa kita hindari itu tetap harus kita lakukan, namun kita harus kembali ke intinya yang tadi itu dulu. Sehingga intinya ini jangan berubah. Biarkan Ubud ini tetap hidup dengan core value-nya itu sendiri. Walaupun nanti permukaannya akan berubah segering dengan kondisi sekarang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, talar ringrahinomangkin, kita yang menyampaikan rahajem, kita yang hari raya tempat lambat, demagi ragu, stato, kapice, rahyuan, pengetahuan dengan ketajaman pikiran, sehingga kita mampu melahirkan ide-ide terbaik untuk Ubud. Suksomo, Om Santi Santi Santi. Sebagai kata pengakhir, Sane Wawu, belum diang sampaikan juga, belum sempat saya sampaikan juga tentang beberapa fasilitas baru yang kita miliki di sana, yaitu yang paling kita dalam progres yaitu lapangan sepak bola, yang mana kualitas rumputnya menyamai Kapten Dipta, yang mana waktu ini sudah dilirik oleh Valley United untuk digunakan dalam U19 of the World. Nah, terus barusan saya juga dihimbau dapat pewara-wara dari beliau, wakil-wakil gubernur kita, akan ada satu event yang satu-satunya di Bali, di Indonesia, yang masih sekarang kita dalam hal progres ke depan, nantikan saja. Jadi, di sini untuk hal kenyamanan, ketenangan, para wisata, kita juga dukung dengan hal-hal yang sifatnya juga mendunia. Jadi, dengan adanya dukungan seperti itu, semoga apa yang ada yang kita siapkan, kita sediakan, menjadi kenakanan yang terindah sampai akhir hayat para pengunding. Nah, suksumo dari Tiano. Suksumo, para narasumber, suksumo, moderator, Om Santi, Santi, Santi. Akhirnya kita berujung pada akhir diskusi kita, gitu ya, sudah menerucut dari pusing statement para narasumber tadi, Guno menyampaikan bahwa San Dining Langu, bersatulah dengan keindahan. Inbasa Guno, kembalilah uput pada fitrahnya seperti apa karya-karya sastra terdahulu yang menulis tentang keindahan uput. Ada Kudungura, ada Kudungmaran, tentu maskah-maskah teks lainnya, kembali pada fitrahnya menuju pada kebahagiaan, ketenangan, bukan kesenangan semakanya. Kudungura Putra juga mengulas tadi, memastikan pada kusing statementnya bahwa yang pasti itu adalah perubahan. Perubahan yang pasti makanya dituntut selalu adaptif kita diukur dengan perubahan, tapi intinya jangan bergerak pada apa yang sudah diwariskan dan dibangun oleh para lukun kita. Gus Haji, Rauh juga memberikan kata terakhirnya kita ngeling wau, itu menikah kenang-kenangan terindah bagi para pengunjung semaksimal mungkin akan diberikan bagi para pengunjung yang hadir di wisat. nanti turis atau nanti turis. Baik, begitulah diskusi dan rembuk sastra kita yang kedua dalam rangkaian Ubud Riau Weekend bekerjasama dengan Kuryan Air Heritage yang mengangkat tema tentang memaknai makna wisata berdasarkan maskah-maskah kuno dan bagaimana peluang praktis dan tantangan Ubud ke depan menuju pada wisata yang berbasis pada ketenangan jiwa. Kita akan bertemu pada rembuk sastra berikutnya tentu dengan topik yang berbeda dan saya semuanya juga mohon maaf kiranya dalam memandu jalannya diskusi ada hal-hal yang kurang berkenan semoga kita semua diberikan kesehatan dan ketenangan jiwa. Baik, kita yang sinap untuk mencarang orang santi. Om santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.